Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Hari ini saya akan berjalan-jalan Ketempat salah satu latihan Unit di Daerah atas yaitu di daerah Desarua Untuk melihat Kegiatan latihan Seputar taekwondo di unit RTC Bagaimana keseruannya? Ikuti terus Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu Peji tombol merah Share, like, and comment Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh RTC Ya kita sekarang lagi menuju ke Tempat latihannya RTC Dan ini adalah RTC Desar taekwondo team Fighting to be winner Kita lihat ada siapa disini Assalamualaikum bu Assalamualaikum Wey Kita Kita ketemu sama pelatih Di RTC Assalamualaikum Mas Siapaan ya? Ya ini telah tempat latihannya RTC team Persiapan buat latihannya Terima kasih telah menonton! 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 Ricky Kristiawan SPD apa kabar sehat ya jadi latihan reguler setiap hari apa di RTC latihan Selasa Rabu Jumat jam berapa mulai dari jam 14 sampai jam 4 sampai jam 5 Oh ada dua sesi ya dan ini sesi pertama ya pertama dan biar kondisinya tidak terlalu penuh karena selangannya lebih besar Oh di samping juga ini social distancing ya untuk supaya tidak rapat program ini apa latihan sesuai usianya jadi perkembangan gerak kebanyakan belajar lompat loncat tidak hanya kita mempelajarinya batas dari hal-hal kecil ini bukan dari penerbitan sehari-hari gitu ya jadi itu yang harus diajakan dulu dan untuk sekolah untuk pembentukan ya kemudian di era pandemi ini bagaimana eh terutama peran-peran dari orangtua untuk mendukung putra-putrinya alhamdulillah untuk peran mendukung orang tua karena kita juga kita gunakan waktu latihan mereka mengantarnya dan langsung menjemputnya langsungnya tidak aktifitas setelah hatihan jadi aktifitas di luar ya langsung dari rumah datang tempat-tempat latihan langsung dari ke rumah jadi biar menjaga aktifitas anak-anaknya tidak terlalu monoton di rumah ya belajar banyak yang di rumah juga aktivitasnya banyak di rumah kita sedikit ada aktivitas olahraga istilahnya untuk berada di teknolog bisa dipergunakan latihan di luar namun ini mereka pesertanya di lingkungan sekitar Cisarwa sini ya mereka amatanya kita sebar dari SDSD di Cisarwa juga yang termasuk ada yang teman-teman tapi mayoritas dari Cisarwa masih sekitar oke untuk kejuaraan mungkin belum ada ya untuk kejuaraan belum ada karena sekarang masih ada kejuaraan kira luar gitu ya jadi gimana ya kalau kita untuk kejuaraan kerugi di tahun ini masih off dulu paling kita persiapannya di 2021 semoga bisa normal semua oke baik semuanya Riki Kristian terima kasih banyak atas informasinya sama-sama semangat terus salam olahraga salam taekwondo selamat menjelang latihan ini kenapa enggak pakai baju nih belum dipakai hahaha hahaha nyantai saja nyantai 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 karena siapa menjelang latihan tahun ennis memang 40 km terima kasih satu selamat menikmati 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 selamat menikmati